wassup guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di video kali ini gue mau POV mobil sejuta umat yaitu Toyota Avanza tahun 2014 1300cc dan kali ini yang gue coba adalah versi Matic mobil ini ownernya itu buat keperluan apa ya nyebutnya ya istilahnya mobil perang lah jadi mobil ini tuh kalian akan dengar seperti ini nah itu dia contohnya terus kalau kita bawa agak stabil dia akan ada bunyi di mana-mana jadi harap dimaklumi ini juga chrome nya udah lepas semua mungkin karena ada yang nyupir karena keringat terus lama-lama ngelotok jadi ya literally ini mobil perang dinas sana sini jadi bukan mobil pribadi cuma kita tetap cobain untuk interior mungkin kalian udah pada tau lah ya memang Avanza seperti ini desainnya minimalis gak terlalu banyak macem-macem tapi untuk yang seri agak tinggi pasti lebih banyak fitur walaupun gue gak tau jadi gue gak sebutin disini perbedaannya apa gitu pasti disini tipnya masih pakai CD belum ada USB jadi cuma CD dan radio MP3 berarti ini bisa MP3 terus ada 2 dial disini buat AC dan buat tingkat suhu mungkin dingin atau gak terlalu dingin ada lighter di bawah ada tempat koin dan tempat kartu di bawah sini disini juga ada untuk flow AC di bagian atas ada vanity mirror di sebelah kiri kemudian ada lampu baca disini dan di tengah ada double blower buat AC belakang dan ini literally 7-seater ya kalau gak salah untuk konsumsi bensin biasanya rata-rata mobil kayak gini 1.10, 1.12, 1.13 1.300 cc jadi buat dalam kota oke banget buat luar kota juga masih oke banyak kok channel-channel youtube yang pakai Avanza yang dimodif-modif turbo apa namanya channelnya gue lupa yang artinya mobil ini bisa dijadikan apa aja ya karena yang memang seperti Toyota Kijang ya Avanza itu bisa dibilang ya sama lah gitu istilahnya mobil yang harian bisa jauh luar kota bisa mobil keluarga juga bisa jadi ya all around lah mobil ini nah untuk fitur sederhana banget disini gak ada apa tuh yang buat nerang gelapin gue gak tau namanya apa jadi gak bisa di setel cuma posisinya aja terus disini dial eh transmisinya prnd d3 d2l jadi standar banget bener-bener basic terus disini kebetulan ada armrest yang menurut gue agak pendek jadi gak bisa dijadikan armrest juga sih agak maksa jadi kayak bahu agak nekuk walaupun di dalamnya ada kompartemen banyak buat taruh barang kemudian kiri kanan udah airbag dan disebelah sana pelacinya standar gak terlalu gede disini udah ada power mirror power mirror electric window power window ya basic ya semua basic function udah ada semua so kalau untuk spek harga dan lain-lain mungkin kalian udah tau jadi kalian nonton aja POV nya sendiri mungkin gue akan ngomong sedikit apa yang gue rasain ketika gue bawa mobil ini YONO untuk digas gak enak banget mungkin karena emang ini bukan mobil pribadi ya jadi kayak mungkin di bagian mesinnya agak-agak kurang agak nahan mestinya gak kayak gini jadi buat yang punya Avanza jangan bilang salah gini-gini enggak nih ini mobilnya emang udah agak rada-rada kurang joss gitu hmm ditambah bunyi seperti itu ini karena mobilnya Matic posisi kaki gue selalu disini karena kalau bawa manual gue sebenarnya lebih sering naro dibawah dibandingin di kiri ini ada footrest sebelah kiri kalau gue pakai Matic karena gue jarang pakai Matic gue agak-agak nahan kayak gini kakinya gue taruh belakang karena takutnya refleks ketika nge-rem mendadak kaki kiri gue kan biasanya nginjak kopling tuh takutnya jadi nginjak rem dan bahaya kaki kiri itu kalau biasa buat nginjak kopling tiba-tiba buat dijadi nginjak rem feelnya bakal bener-bener beda gitu jadi kalau gak sengaja nekan rem pakai kaki kiri dijamin kenceng remnya bener-bener bisa pakem banget dan bahaya kan kalau misalnya di belakang ada yang nempel gitu mobil yang nempel maksudnya bukan yang goip-goip gitu jadi agak bahaya makanya gue kalau bawa Matic jarang sih taruh di depan rata-rata gue taruh di belakang kayak gini supaya ngingetin gue kalau ini mobil Matic untuk seatnya kulit kulit sintetis seatnya kulit sintetis wah kamera food cam gue mati ya kedengeran bunyinya jadi setelah ini tidak ada food cam lagi ini kulitnya semi sintetis nampang kotor warnanya beige gitu model standar flat rata gak ada tahanan badannya sebelah kiri dan kanan terus ACnya dingin walaupun istilahnya ini mobil perang tapi ACnya masih oke banget atau entah karena hujan juga ya tapi ini ACnya dingin banget di setnya juga terlalu dingin sih nih coba gue agak angetin dikit ya anyway ini kawasan Taminya tempat gue biasa ngetes di sebelah kanan sini banyak resto gitu jadi kayak orang tuh kalau misalnya mau keluar mesti agak mundur dan ngeganggu lalu lintas gitu ini juga udah agak kusam ya tadinya mungkin model rich kayak ini bukan rich apa sih namanya kayak horizontal horizontal kayak gini bahannya plastik mungkin tadinya warnanya kayak silver dan digabung sama silver agak mudah dan agak gelap jadi kayak ada motion gradasi cuma karena ini biasa pegang tangan udah jadi hitam hitam nih kasusnya sama kayak Livina gue udah udah butek tapi yang paling parah sih ini ini udah jadi plastik ABS doang ini plastik yang nggak ada lapisan sama sekali nih mestinya warnanya grow mungkin yang bawa mobil ini itu sering kayak basah gitu keringetan ada kan yang postur bawa mobil itu megang kayak gini gitu jadi basah-basah-basah basah-basah lama-lama ngeletek sendiri gitu kompartemennya sebenernya lumayan sih ya lumayan banyak sih ini buat naruh-naruh HP bisa disini juga kalau muat nggak muat tapi iPhone 6s pakai casing kalau nggak pakai casing mungkin muat terus udah ya standar disini ada tempat coin nah yang lucunya di bagian pocket ininya door pocketnya itu di samping bawah ini itu ada beberapa tempat buat naruh kaleng minuman ya 1,2,3 biasanya flat jadi cuma bisa naruh dokumen atau naruh apa tapi ini dibuat agak bulet-bulet jadi memang didesain buat mungkin yang agak sering minum untuk perjalanan jauh kayak minum kopi, redbull macam-macam kayak gitu remnya juga agak kurang pakem ini jadi harus agak hati-hati juga sih bawahnya terus yang lucu kalau dari RPM rendah diincek tuh kayak tiba-tiba hmm gitu loh dia mau test tarik juga gue takut agak ngeri gitu gue mau tarik takutnya gue nggak tahu kondisi bandnya seperti apa kaki kaya seperti apa terus jalanan licin kayak gini takutnya mana banyak orang juga aduh bunyinya itu entah ASMR ada yang temen ga? kalo udah bunyi kaya gitu itu ada tanda bahwa kalian harus ganti wiper ganti wiper wiper, wiper udah bunyi kaya gitu tuh artinya udah kaku mestinya cepet-cepet diganti wiper yang kaku itu efeknya ngebersihinnya agak kurang bagus ga ke wipe semua dengan baik terus kadang bisa bikin baret juga jadi harus rutin biasanya sih kalo gue sendiri ganti wiper itu setiap abis musim panas abis kemarau mau masuk musim hujan ganti karena biasanya yang bikin getas karetnya itu kena panas terus kan jadi abis musim kemarau ganti tapi mungkin 6 bulan sekali sih masih diganti kayaknya gue ga bakal banyak ngomong ya tentang mobil ini karena emang udah ini mobil yang sangat umum jadi kalian kemungkinan besar udah tau speknya seperti apa ini dia nih samalah sama mobil itu sama lah sama mobil itu makanya gue bilang mobil sejuta umat karena emang ini mobil murah meriah enak gampang dimodif spare partnya gampang dicari pokoknya enak lah Toyota itu emang kayak gitu ya spare partnya itu emang jatohnya lebih murah karena karena produksinya juga banyak otomatis costnya berkurang costnya berkurang otomatis spare part gak terlalu mahal aftermarketnya juga banyak jadi ya gak khawatir gitu nyari-nyari yang kw-nya pun ada yang copotannya pun ada yang rekondisi gitu yang barunya juga ada jadi harganya gak terlalu jadi untuk service Toyota murah meriah lah murah meriah oke kita udahin aja kw-nya nanti kita cari mobil lain akan gue cariin lagi mobil lain untuk bisa di kw-in so buat kalian yang udah nonton sampai selesai makasih banyak jangan lupa buat di subscribe di like dan juga di share see you on the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace